Intro Jadi dalam masalah fiqh uthiyah Itu bahasa Arab ya Fiqh korban itu uthiyah Ada pun ta'rif pengertian dari uthiyah sendiri Uthiyah itu adalah Ma yuzaq kata korban illallah Itu hewan yang disembelih Dalam rangka bertakor ruqh illallah Untuk mendekarkan diri kepada Allah SWT Fi ayya min nahri Ya pada hari-hari apa? Penyembelian Akan kita sebutkan kapan saja Atau berapa hari Kita diperbolehkan untuk menyembelih Bisharo'id mahsus Dengan syarat-syarat yang khusus Jadi itu bacanya uthiyah bahasa Arabnya Atau bisa juga dhiyah Ya uthiyah atau dhiyah Lalu kita terjemahkan artinya Ya apa namanya Kurban Lalu kita terjemahkan artinya apa? Kurban Nah Kenapa dinamakan uthiyah dalam bahasa Arabnya? Karena Itu mungkin diambil dari apa? Waktu disembelihnya Itu pada hari Idul Atau Soalnya kata-kata Atau makanya Uthiyah Seperti itu Nah Ini pengertian dari uthiyah Itu Hewan yang disembelih dalam rangka Bertakorun Mendekankan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari-hari Yang kita diperbolehkan untuk menyembelih InsyaAllah Akan kita sebutkan nanti hari-harinya Nah Ada pun Pensyariatannya Jelas Kurban Ini termasuk ibadah yang disyariatkan Ulama sepakat Ya Ulama sepakat bahwasannya Kurban Ibadah kurban adalah Ibadah yang disyariatkan Kenapa? Karena dalil-dalilnya sangat jelas Dari Al-Quran dan Sunnah Ya Dari Al-Quran dan Dan Sunnah Dari Al-Quran Misalnya Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat yang InsyaAllah kita hafal semua Surat Al-Kawthar Ya mungkin surat yang paling pendek Dalam Al-Quran Itu firman Allah Inna a'tayna kal Kawthar Fasallili Rabbik Wanhar Fasallili Rabbika Wanhar Nam Sungguhnya kami telah memberikan Kepada engkau Al-Kawthar Wahai Muhammad Fasallili Maka Solatlah Lirabbi Kepada Tuhanmu Wanhar Dan Sembelihlah Ya berkorbanlah Maksudnya Dan masih banyak Ayat lagi Apa yang masih ada Ayat lain diantaranya Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Al-Hajj Dalam surat Al-Hajj Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Juga menjelaskan Silahkan baca Surat Al-Hajj Penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang disyariatkannya Ibadah Korban Ada pun dari hadis Sangat banyak Ya dan hadis-hadisnya Sahih Dalam Bukhari Dalam Muslim Dan dalam hadis-hadis yang lain Di antaranya Kata beliau disini Adalah Hadis Anas bin Malik Yang direwarkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Anas bin Malik Mengatakan Kata Anas bin Malik Bahasanya Rasulullah S.A.W. Pernah berkorban Dengan dua ekor domba Yang warnanya putih Ya Yang beliau sembeli Dengan tangan beliau sendiri Kemudian beliau membaca Bismillah Dan bertakbir Dan meletakkan kaki beliau Di leher Dari hewan tersebut Itu cara menyembelihannya Di antara adab Penyembelihan Nanti akan kita sebutkan InsyaAllah Tentang adab-adab Menyembelih Ya pada Mungkin pertemuan selanjutnya Jadi dari dalam ayat Ada Dalam hadis-hadis Rasulullah Sangat banyak Dalil-dalil Yang menjelaskan Tentang disyariatkannya Ibadah Korban Tentang disyariatkannya